Pimpinan anggota... Hinca terlihat tetap menyampaikan pendapatnya hingga selesai. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Hinca pun melakukan interupsi dalam rapat tersebut. Ia ingin menyampaikan pendapatnya terkait penolakan perpucipta kerja. Anggota dari fraksi Demokrat itu pun sempat meminta menyampaikan protesnya di atas panggung. Hal itu dimintanya agar tak ada patasan waktu dalam menyampaikan aspirasinya. Interupsi itu pun disetujui oleh Puan Maharani dan Puan hanya memberikan waktu 5 menit bagi Hinca untuk mengutarakan pendapatnya. Kemudian Hinca memberikan alasannya menolak perpucipta kerja. Ia menganggap keputusan tersebut dibuat secara terpuru-puru sehingga Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidak memiliki substansi hukum hingga dianggap kebijakan yang mengandung kepentingan pemaksa. Hinca juga mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa memerangus hak-hak puruh di Indonesia. Bahkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu ditakutkan tidak ada prinsip keadilan sosial pasalnya tidak sesuai dengan ekonomi kerja. Soalnya menyampaikan beberapa poin tersebut, mikrofon yang digunakan oleh Hinca langsung mati. Diduga mikrofon itu mati lantaran waktu sudah lebih dari 5 menit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu Hinca masih terus menyampaikan aspirasinya tanpa mikrofon. Kami melihat tidak ada argumentasi yang rasional dari pemerintah terkait penetapan kegentingan yang memaksa menjadilah terbelakang lahirnya perpu ini. Sehingga kita perlu bertanya perpu Cipta Kerja ini hadir untuk kepentingan memaksa atau kepentingan penguasa. Ketiga, kami melihat bahwa hadirnya perpu Cipta Kerja ini bukan menjadi solusi dan permasalahan ketidakpastian hukum dan ekonomi di Indonesia. Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Terbukti pasca terbitnya perpu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak menggugat lagi tentang skema upah minimum, outsourcing, perjanjian kerja waktu tertentu, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah perbaikan tidak hanya dari sisi proses formil, namun perbaikan isi substansinya. Pimpinan anggota... Pimpinan anggota... Pimpinan anggota... Pimpinan anggota... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!